ikutin kata mbak sehat sehat dong mbak ini mbak iya mbak ikutin kamar utama ini 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 4 ayo ayo bentar siapa kalian ini bang kita yang udah janjian kemarin mau ketemu sama si mbah mau ngapain biasalah masa nanya sih lupa sama kita oh iya bener yang kemarin gua ini biduan itu bang gimana sih lu ya makanya itu gua kemarin tadi soalnya dapet job oh dapet job soalnya kemarin tuh bener-bener banyak laki banget yang berarti nempel ke gua dong kemarin kan satu bulan yang lalu iya udah mulai sepi mau datang lagi ntar tunggu sini ya saya lapor lapor iya 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 ada pasien mbak kesini mbak oh suruh masuk aja oh siap kalau dimasuk ini udah janjian sama mbak katanya kamu sini duduk situ gimana Bang disitu semua kedua sini Oh ikutin kata Mbah sehat sehat dong Mbah tapi sekarang malah sepi Mbah mereka jawab mereka sekarang mulai sepi gampang dulu dulu juga kan setelah pulang dari sini langsung rame kan apa lagi sekarang itu lagi cuman persyaratan kain lagi enggak seperti dulu kalau cuman dikit-dikit doang itunya ya tahu itu ya kalau sekarang lebih banyak persyaratannya apa tumbuh ditambah lagi tumbah Iya harus pakai telanjang-telanjang segala kalau dulu kan enggak dulu enggak Enggak harus telanjang Oh lebih ampuh kalau pakai telanjang-telanjang saya mau tanya sama kamu berapa orang kita cuma berdua miskin seumur hidup kamu bilang berdua iya mbak kita cuma berdua disini kita berdua main pengen ramai hidup kamu biduan kamu nyanyian kamu apa lagi pengen kaya mbah pengen kaya terus pengen laki-laki tuh banyak yang nempel kita jelas banget lihat biar orang-orang seneng Iya meskipun kita udah umur 30 tahun tapi kalau muka kita alek nanti kan dikiranya kita masih gadis-gadis cakep gitu Oh iya ini juga tadi dia bilang pengen memperbesar payudaranya bisa enggak katanya yang payudara yang ini iya ini ini pengen gede katanya ini pengen gede gitu panggungkah jangan kau besar juga ya biar cowok saya nggak bosen nanti megangnya mbah atau gede itu gimana ya aku suka nanti ada tempat khusus buat gedein payudara kamu juga kalau pengen digedein itu apa itu namanya itu berbahasa bahwa digedein apa kan sekarang pasien mbah sudah semakin banyak iya takutnya nanti ada lagi kesini pasien emang ini juga kebetulan baru aja pada pula murah rame dari sini rame mbah iya itunya juga belum saya matiin berarti kita yang terhapir dong Mbah maksudnya banyak-banyak ya udah Mbah ritual aja saya tunggu disini saya jagain bukuin ya Mbah mau pengen yang mana yang pertama siapa yang mau pertama saya dulu Bang udah mau masuk sana sama yang pertama gue tunggu disini ya Mbah iya ya udah sama anak-anak buka bukuan Mbah agak dalam main katanya biar ritualnya biar lancar tuh ini dijamin beres sampai muntah ya sampai ledeh Mbah kalau bisa coek mantap ini kita punya perusahaan kayak gini disini Mbah iya masuk sini kamar utama ini ini kamar utama di sini nah nah itu kan tempatnya itu itu tempatnya itu lumayan buka aja semua itu iya ini agak seset seset gitu ini iya itu bukan udah sereleknya itu jangan pakai pakai serelek nggak apa-apa yang pakai pakai serelek-serelek dibuka oke serelek gitu jadi ini aku buka ya iya Oh gede banget ini iya gede amat ini dalam lagi enakan bahwa enak ini baru kali ini saya nemuin yang enak-enak kayak gini masukin semua ini jangan sampai jangan sepotong sepotong iya enggak ada ini pokoknya sedap banget iya Aduh ini bantalnya kok kayak gini ngampul-ngampul ini maklum aja tempat Mbah seperti ini tapi puas kan puas banget buat apa juga buah sini Mbah juga agak dikencengin dikitnya iya ntar membahnya cari nafas dulu hafif kalau dipelangi soalnya agak sakit bah nggak sakit dikit tahan aja sakit dikit wah ini mantep kali ini cerotanya ini sedang yang baru lagi Mbah yang dimutihnya iya oh ini kok ada bulu-bulunya gini apa nggak dicukur belum dicukur soalnya Mbah kan saya lihat Aduh dalam sekali ini udah pokoknya mantep gini maka Mbah mikir iya enggak juga puas kalau baru kali ini sering-sering aja kesini ini mantep dikenyot lagi aja ini mantap kali ini jangan dikeluarkan di dalam bantar jadi anak buku lagi biar puas Dukoh ini nyelip ini ada apa ini kok kayak megangin garuk-garuk di dalamnya Aduh iya masuk sih lagi kayak gini nanggung kamu jangan ada temen kamu satu lagi tapi kamu jangan bilang-bilang sampai dimasukin semua ya ya enggak awas kamu jangan bilang-bilang kalau kamu itu ya ini pulang dari sini langsung pada perebut itu sama sekarang kamu mau ritual sekarang lebih cepat lebih bagus tungguin dia ya siap jangan sampai ada orang yang masuk siap Mbah kalau ada orang masuk ke sini habis siap Mbah eh kamu sini duduknya kita ritual sini ayo cepat di sini tempat kekayaan tempat kecantikan di sini sama Mbah kamu itu harus buka semua jangan sampai ada yang yang kut Hai terus saya sekarang bukanya nih Iya sekarang bukanya bagi dulunya Iya kok putih banget itu waktu kalau sudah dibuka putih banget wah nggak pegang-pegang dulu ini buat masukin buat masukin susu harus dilubangin dulu tuh putih sekali tuh dan Mbah semuanya Mbah eh nggak ada namanya masih bukanya iya dibuka semua cuman Mbah mau menyot dulu itu wah enak tuh geli Mbah nggak apa-apa geli dikit nggak masalah wah oh ini ada kasar-kasar ada apanya ini apanya Mbah ini itu yang ada lubangnya ini apa namanya ini wah itunya ya ini Mbah enakan nggak oh bukanya enak lagi ini malegit kayak di sepatutnya banget Mbah enggak punya Mbah paling gede nggak ada lagi karena banyak orang yang minta gede itu lomba lah datangnya karena punya Mbah itu banget gede Hai pengen nenen Mbah ini udah belum belum Hai teman masih aman pokoknya kalau ritual sama Mbah seperti ini memang ini menguaskan tapi harus berhasil lagi iya Mbah udah pasti berhasil pada aku pokoknya saya pengen rame lagi ngayang dulu Mbah iya saya belok saya belok kalau nggak puas ke sini lagi nanti iya Mbah ke sini lagi nanti iya Mbah iya iya Mbah iya iya Mbah ini sibuk selalu rame banyak pasien yang bercanda ke sini iya Mbah iya Mbah gimana ini Mbah udah belum Mbah Mbah belum puas puasin dulu baru kalau sudah puas pulang dari sini langsung Mbah itu rame udah belum Mbah oke eh enok apa duk iya Mbah sama Mbah juga lemah iya Mbah waduh waduh waktu waktu masuk kalau masuk itu harus bilang bilang dulu iya 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 kalau bisa bajunya itu jangan dulu dipakai biar yang lainnya itu lihat Wah itu bajunya putih sekali baju apa-apa itu yang putih kulitnya mulus ya udah nanti kalau ada orang jangan bilang bilang kalau mbah masukin rudal ya biar cepet kaya iya yuk Aduh mantap juga ini iya meres banget Aduh ini mantap juga ini dulu ini cepet ini belum diserelekin tadi di depan kayaknya ada pasien juga mau minta serekat juga ke mbah ya sama mau presa dulu sebentar Aba laksanakan aja ritual yang kedua di sini nantinya takut ada pasien sini sini aja tamu itu pasien suruh kesini kamu sekalian jaga di luar ya takut ada yang luas kamu ya besok sampai meremelek ini mbak pulang dari sini pasti waris koknya di mana Mas disini itu pasiennya banyak disini tempatnya Oh ini kah ini mbak ada tamu mbak permisi baku ini gimana betul iya ini gimana mbak kita mau barang-barang buat ritual mandi tanjang apa ini dulu mandi tanjang Bang apa kita retalkan dulu gini aja baik tanya dulu maunya apa kalau bisa bakba ini datangnya paling terakhir saya mau terusin ritual sama kamu saya tapi bayi ini tujuannya nih bahiku Arap naon mau apa mau mau pasang susuk mau pasang iya biar cantik biar awet muda biar banyak yang suka biar ketemu sama jodoh pengen gede juga itunya enggak ya kayak dia ini tadi udah di makna sama enggak enggak mau saya enggak mau gede ngomongnya gede apanya bawah cepeng hanya cantik aja cantik terus bah ya kita ritual teranjang mandi dulu apa kita retalkan ini dulu ya harus ini dulu ini yang duluan tapi ya mending yang ini dulu bah tanggung sekalian kita mandi tiga orang ini banyak lagi ritual juga juga kelar itu tinggal satu lagi sama juga pasang susuk Iya ini pintar ya satu periode lagi belum apa mau langsung ritual ceritakan dulu maunya itu apa tadi mau cantik mau pengen dapat jodoh mau ketemu sama calon suami yang ganteng yang kaya yang yang banyak duit yang kalau kalau bawa soleh ini kembali banggung itu kalau minta itu yang banyak saya biar kamu itu kayaknya lebih kaya-kaya udah kita ritalkan aja langsung takut banyak warga curiga nanti ritualnya gimana bahwa ini lu tidur 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 di sini tidur iya tepatnya gini banget ya emang seperti ini nanti kita komplain enggak mungkin aja aturan dari mbak eh kalian semua ikuti kita ikuti saja sih mbaknya ini tapi kita juga sambil pantau tapi tapi sahabat tenang saja pitri kalung-kalung ya kalau ini ini gandul-gandul soalnya pitri pitri bawa kulit kijang jadi aman kalian ikutin semuanya mbak duduk aja kalian sahabat bentuk dua saja gimana ini mbak dulu ikuti mbak aja kalau katambah iblis sebutin iblis setan hebat Hai kun malik pun pun tulen untuk kulit kijang dengan sahabat duduk aja mbak ya enak duduk bah ini enggak panas-panas ini oh ya udah bikin ini ini panas ini orang ini kalau selesinya Muhammad kenapa mbak kenapa mbak kenapa mbak ini panas orang ini kenapa mas kepadanya jadi ikutan panasnya masih udah ikutin aja sih mbak ah kalian banyak mbak tadi apa ini ada yang aneh ini ada yang aneh ini Hai pentaliburan vation mosolyi hai apa ini mana sini nyedotin Bapak saya ketiga mana juga ini mbak mendingan Bapak ini jangan sampai gagal ni hati-hati-hati ini nyedot ini bahwa ini energi kekuatan bahwa kayaknya ada penyusup ini dari sini kamu jangan ngoleh saya saya enggak sakit ini paling bahwa energinya ini bisa tidak taruh diam kamu kenapa dari tadi saya nggak ada reaksi apa-apa terakhir ada penyusup ini jangan dimain digelap aja kamu lu coba periksa sana aku takut ada penyusup ini ada energi ini Oh ini panas ini buru dong bahasa juga kan butuh lagi ini ini saya ini bahwa ini aduh ayo saya udah nggak tahan ini goyang-goyang ini alam dunia ini berani jurnal ambil keris bahkan di belakang ini kenapa nggak ada reaksi sama saya energinya ada di badan lu lu sebenernya siapa loh disini saya udah bilang saya mau pasang susu kenapa guru gua bisa panas-panasan kayak gitu ya mungkin guru kamu tidak ada ilmu apa-apa mungkin cuma cuma karena pengen cabul aja kan tadi juga enggak ada reaksi apa-apa sama saya saya bukan siapa-siapa saya manusia yang basa kris batapah wah ini energinya ada di sini mbak ini energinya ada di sini mbak gimana disini saya akan minta jimat dari mbah biar saya kuat mbak saya lawan dia mbah bapaknya saya kasih jimatlah dia bukan mbah sempernya ini sembarangan benarkan ini ini bukan orang yang mau minta tapi ini orang orang-orang yang ada di sini biar gue yang ada bangun lu bangun lu satu ya jangan ada di sini tenang biar saya dulu mbak mana ini orang awas punya ilmu halimun ini awas punya kita hajar kita hajar kita hajar disimila dong oh misalnya disirina muhammad disirina muhammad via milik few buah you Oh Semuanya dia Oh 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 Bismillahirrahmanirrahim Allah 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 Oh 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 Mana itu satu lagi Sini kau Beberin sini Mana kameramen bawa air kroma tidak Ini yang dimaksud Mbah Sakti Mbah tidak ada apa-apanya Cuma cabul doang kau ini Madu Rukiah Capmercon Adalah madu asli Yang sudah dirukiah Diasma Disuhu Dikepoh Oleh guru besar Kimmercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala penyakit Medis Ataupun non-medis Jika anda minum madu mercon Bisa mengeluarkan aura negatif Yang ada di tubuh anda Baik santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur Dari tubuh anda Untuk info Pemulsanan Di nomor WhatsApp 0812 14 68 40 98 Terimakasih Terimakasih Bakar Bakar kalian pakai ekromos dan gunang ini Orang Dari Saya Geterima Banyak kalau mau menafkahan keluarga kau sendiri kau harusnya cari tempat dimana tempat pekerjaan itu halal dan dimana pakai pakaian itu tertutup tidak kayak begini kau yang penting saya enggak minta-minta kan ke orang-orang betul emang kok tidak minta-minta tapi seharusnya kau juga jaga diri kau ini saya biduan baju saya nanti kalau banyak yang nyawer saya terima uangnya saya kasih sama aja kau jual harga diri kau sendiri itu kan saya kerja mbak cari kerjaan yang halal jangan cari kerjaan yang haram masih banyak kerjaan yang halal di luar sana jangan cari kerjaan yang kayak begitu kau juga sama kau meminta-minta pada dukun-dukun kayak begini kau ini kan demi kebaikan saya demi kebaikan keluarga saya juga mbak Astagfirullahaladzim walau sama aja mbak ada bedanya sama-sama kerjaan bagus-bagus cakep itu terpengaruh sama ilmu hitam ini sama dukun ini dateng malah berangkat begitu kalian hajar suah kan segar apa sih ya terpengaruh sama ilmu hitam kalian ini jangan kurang ajar kalian Pak Garudu pake garam asma kameramen Pak Garudu pake garam asma kameramen aku bikin kalian tidak sadarkan diri aku bikin kalian ini sadarkan diri dan aku bikin kalian ini tidur tidur sudah nanti diurusannya sama kru urusannya kalau sama mereka ini tidak bakalan kelar kameramen yang ada malah mereka ini tetap nyayal tetap ngotot mau saja pengen menang sendiri jadi kita harus mengalah gitu ya sahabatnya lumayan ini kameramen ada energi-energi capeknya ada energi-energi jahatnya juga disini banyak jahatnya di hutan-hutan ini sahabat oke sahabat pitri selalu menghibur sahabat dirumah pitri selalu ngasih tau sahabat dirumah hati-hati penipuan sahabat karena sekarang ini lagi maraknya penipuan mengatas nama kan Kim Ercon dan menipu dayakan Kim Ercon sahabat jadi jangan di sosmed saja yang penipuan di tempat-tempat kayak begini ini juga banyak penipu-penipu sahabat jadi pitri juga sering menolong orang yang kena tipu juga sahabat makanya pitri selalu menghibur sahabat dirumah karena banyak korban-korban yang terjadi sahabat ya banyak okrum-okrum penipuan yang tidak mau bertanggung jawab juga sahabat jadi cuma pengen duitnya saja tapi tidak mau bekerja keras sahabat ya itu contoh okrum penipuan sahabat jangan dicontoh sahabat jadikan pelajaran dari video ini sahabat ya dan disini juga kalau misalnya sahabat mau memesan air kromos dan burang dan uruk ya kulit kijang seputaran asma garam asma dan bidara dan keras sahabat silahkan pesan saja ke nomor whatsapp yang dicantum kan di kolom komentar yang paling atas sahabat itu buat pemesanan ya sahabat ya selain nomor whatsapp yang dicantum kan semuanya palsu sahabat jangan sampai sahabat itu jadi kerupuan okrum penipuan sahabat dan kalau misalnya sahabat ini mau COD ada sistem COD sahabat nanti buka saja di Sopi ketik pencarian cari saja Kim Ercon Al-Hikmah dan disitu banyak pengobatan-pengobatan Kim Ercon sahabat semua pengobatan-pengobatan Kim Ercon ini sudah dirajah sudah doakan juga sahabat dan mempaatnya sama semua buat pengobatan medis ataupun non medis sahabat ya ada juga maharnya di Sopi sahabat jadi komplit semuanya dan kalau misalnya sahabat ini mau transfer pastikan nama rekeningnya itu tes nama Jaki Haikal Iman yang satu lagi ibu haji dari Kucyah itu ibu nanya Kim Ercon selain itu palsu semua sahabat ya dan Fitri meminta doa sahabat di rumah doakan semoga pembangunan majis ini cepat selesai dan doakan juga semoga guru Fitri ini urusannya dilancarkan lagi riskinya dilancarkan lagi dan dipermudai segala urusan-urusannya juga sahabat ya pokoknya Fitri selalu minta doa sama sahabat di rumah Fitri selalu minta support sama sahabat di rumah biar semuanya aman terkendali dan doakan juga semoga pembangunan majis ini cepat selesai karena banyak juga bahan-bahan yang kurang dan semoga bermanfaat bagi orang-orang yang minim-minim agama kita tutup dulu nanti kita lanjutlah Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb